Selalu tumpah setelah berhubungan Banyak banget yang nanya Apakah kalau sperma yang tumpah setelah berhubungan Ini menyebabkan kesulitan untuk hamil Temukan jawabannya di video ini Jangan lupa untuk klik tombol subscribe Aktifkan juga loncengnya Agar kamu gak ketinggalan video terbaru dari aku Terima kasih Setelah berhubungan Kadang-kadang wanita merasakan Ada yang seperti mengalir lagi keluar Jadi seperti tumpah Sehingga banyak yang khawatir Kalau tumpah lagi setelah berhubungan Menyebabkan kesulitan untuk hamil Ada juga yang beranggapan Kalau tumpah setelah berhubungan Itu keluar lagi gitu ya Itu menganggapnya bahwa spermanya itu cair Spermanya itu encer kayak gitu Sebenarnya sperma setelah dikeluarkan dari tubuh laki-laki Memang akan mencair dalam waktu sekitar 30 menit Perbedaan waktu mencair ini memang beda-beda Ada yang mencairnya itu cepat Dan ada juga yang mencairnya itu lambat Ketika sperma dikeluarkan Normalnya sel sperma itu akan berjalan Dari vagina menuju ke cervix Dan kemudian menuju ke rahim Dan mencari sel telur di tuba falopi kanan ataupun kiri Setiap ejakulasi normalnya Laki-laki akan mengeluarkan sekitar 15 juta sel sperma Nah sel sperma ini akan berenang menuju rahim Kemudian mencari sel telur di tuba falopi Kemudian hanya satu sel sperma yang akan membuahi sel telur Sehingga teman-teman sebenarnya tidak perlu khawatir ketika tumpah lagi setelah berhubungan Karena jumlah sel sperma itu setiap diejakulasikan Dan normalnya 15 juta sel sperma Kemudian komposisi dari cairan sperma ini Itu ada sel spermanya Kemudian ada cairannya Nah yang keluar itu biasanya memang cairannya Yang sudah mencair ini Jadi sel-sel spermanya tetap bisa berenang menuju rahim Dan juga menuju ke tuba falopi Bisa dibayangkan kayak lendirnya Tapi isinya itu selnya itu Dia sudah masuk dan sudah berenang Yang keluar itu hanya cairannya saja Memang ada beberapa cara yang bisa kita lakukan Contohnya menaruh kaki di tembok setelah berhubungan Harapannya agar tidak langsung tumpah begitu berhubungan Tapi sebenarnya setelah 30 menit ketika kita berdiri Cairan sperma pun pasti akan keluar Jadi teman-teman tidak perlu khawatir apabila setelah berhubungan itu kok tumpah lagi Karena memang yang tumpah yang keluar itu adalah cairannya Kalau isinya selnya itu pasti akan berenang juga ke dalam rahim Tapi perlu diperhatikan apabila kualitas spermanya tidak bagus Contohnya jika waktu mencairnya sperma itu terlalu cepat Atau jika gerakan sperma jumlah sperma bentuk spermanya itu tidak normal Artinya kualitas spermanya itu buruk Jika kualitas sperma itu buruk memang sulit untuk mendapatkan keturunan Nah kita bisa mengetahui sperma berkualitas atau tidak dengan cara pemeriksaan di laboratorium Terima kasih sudah tonton videonya Jangan lupa untuk klik tombol subscribe Aktifkan juga loncengnya agar kamu tidak ketinggalan video terbaru dari aku Terima kasih Jangan lupa untuk klik tombol subscribe